Kita ke informasi berikutnya, pemirsa aksi emak-emak mencuri perhiasan di toko emas di Kabupaten Probolinggo terekam kamera CCTV. Aksi kedua pelaku terbilang lihai karena mampu mengecoh penjaga toko di saat suasana ramai. Kamera CCTV merekam saat dua emak-emak mencuri perhiasan emas di toko emas di pasar Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kedua pelaku berbagi tugas saat beraksi. Seorang pelaku bertugas mengalihkan perhatian penjaga toko, sementara pelaku lainnya semunyi-semunyi memasangkan emas ke lehernya. Lalu kemudian kedua pelaku pergi meninggalkan lokasi dengan kalung seberat 9,680 gram atau sekitar 6 juta rupiah. Kedua pelaku beraksi di saat suasana toko sedang ramai dan keduanya berpura-pura sebagai pembeli. Hingga kini korban belum melaporkan kejadian tersebut ke polisi, sehingga polisi belum bisa menindaklanjuti kasus tersebut. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, Ainis melaporkan.